Intro Tengku Big Brother Bagaimana merasa kamu setelah menjalankan suatu bulan telah berpuasa di ruasa ini? Eeeh, apa ya? Sumpah Eeeh, ini ramadhan engkau kata aku Terkilat Tercepat Aku ngerasanya terkilat Cepat banget Kayaknya baru kemarin kita Eeeh, dapet Dengarin sound effect dari Big Brother Eeeh, sound effect sahur Terus kita dapet sahur dari Big Brother Dan sekarang udah Eeeh, masukin malam terakhir Untuk sahur Aku banyak dosa sama orang tua Eeeh, pernah lawan orang tua aku Aku banyak salah Big Brother Eeeh, aku banyak dosa Tapi kadang aku juga suka meselin mama, bikin mama nangis Eeeh, dan setau aku kalau bikin orang tua nangis itu dosa banget nih, brother Eeeh, yang buat keluarga besar dan orang tua aku Eeeh, untuk mama Banganda, kade, kumpit Minta maaf Minta maaf Kau misalnya selama Lofi Ya Hidup bareng dengan kalian Masih ada salah Eeeh, banyak melawan Astaghfirullah Minta maaf Astaghfirullah Minal khabaya Astaghfirullah Urmah albar ya Astaghfirullah Minal khabaya Saya merasa menang Big Brother Saya merasa saya meraih kemenangan begitu di bulan ini Ya sepertinya saya bilang saya puasa full Walaupun itu sering saya lakukan bertahun-tahun kebelakang Yang lebih spesial lagi saya taraweh full Itu jarang terjadi karena sebelum-sebelumnya saya bekerja Saya sibuk dengan A, B, C, D, E Di sini saya bisa fokus beribadah taraweh Full saya hatam Al-Quran Di sini Jadi paket lengkap Ramadan itu sudah saya dapatin Dan saya sudah merasa saya menang di bulan ini Saya sudah berpulang sama Allah Buat Bapak Buat Mbak Buat Kang Aji Buat Neng Buat Ridho Buat Keisya Buat seluruh saudara-saudara Teman-teman semua Di luar sana Saya bukan manusia sempurna Aku banyak salah Aku minta maaf untuk hal-hal yang pernah aku lakuin Saya mau mengucapkan Minalah izin wafah izin wafah izin buat Sinta Aku bawa Allah Minawamiku Mohon maaf Kayang Kalau misalnya selama aku ada di sini Aku punya salah sama kamu Tolong sampaikan salam saya buat semua teman-teman yang ada di luar sana Aku minta doanya Kamu tahu apa yang aku mau Dan aku berdoa yang terbaik Buat kamu ya Iya sampai ketemu di luar Sinta Jangan lupa like Cumpul Makanan khas lebaran Cosmate kalian akan memasak hidangan spesial khas lebaran Ambil seluruh perlengkapan di ruang penyimpanan sekarang Ini apa? Bunyi, itu bunyi, gak tau, gak apa takut Ayam, kalau begitu bunyinya Dan diem terus Tepu bunyi Rene Please, bantuin Rene, berarti binatang-binatang Kayaknya di kotak itu ada binatang deh, Ren Ayam Bukan ayam, pasti Terus maksudnya harus kita yang motong Iya, gak mau Bik bro, masa kita potong? Gak mau, gak tega, kita beli ayam tau, udah jangan lah Yang udah mati aja, Bik bro, tinggal keberapa? Berapa bibit? Dua Ayam bertelur atau gini cewe? Enggak, 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 kasihan Koktei lebaran Koktei lebaran Yes Ayo kita memotong ayam Cara membeli ayam dengan halal Dua bismillah Allahuakbar Memutuskan jalan nafas Jalan makanan Jalan darah Dengan sekali gerakan Tanpa mengangkat pisau dari leher Tidak langsung memisahkan kepala Bismillahirrahmanirrahim Oh, yang gede itu satu Oh, enggak, ditidurin dulu di Itu Di batu Di halaman Ini dibatul lah Pasti Ya Benar Kita disitu tuh Kalau dia yang ada airnya Aduh, Tuhan Maaf Terima kasih